nah oke sekarang kita lanjutkan tutorial Adobe Premiere Pro dari video yang kemarin setelah kita atur workspace seperti ini langkah berikutnya yaitu kita masukkan file-file animasi atau biasanya itu disebut footage ke dalam Premiere Pro nya nah caranya gampang di sini ada dua cara ya di sini teman-teman bisa langsung klik di sini di file kemudian teman-teman pilih yang namanya import nah import ini atau teman-teman bisa menggunakan shortcutnya Ctrl-I atau cara yang biasanya saya gunakan itu seperti ini langsung saja kita pergi ke folder folder filenya kemudian kita misalkan mau memasukkan yang blur animation kita tinggal klik lalu drag ke sini oke seperti ini aja nah seperti ini jika mau memasukkan ke sequence menjadikan sequence mau melakukan editing gampangannya kita bisa drag ke bawah di arah sini yang drop media here to create sequence otomatis dia akan menjadi seperti ini nah ini kan lebih luas daripada workspace yang masih bawaannya daripada ada Adobe Premiere Pro nya nah seperti ini oh dan di sini oh saya juga mau ngejelasin ya nah ini teman-teman bisa lihat dia ini berat sekali di sini ya jadi bagaimana cara meringankan file atau footage namun nanti ketika kita output rendernya itu nanti hasilnya tetap memiliki resolusi yang sama dengan footage kita sebelumnya nah di sini teman-teman bisa lihat di sini kita bisa klik kanan kemudian properties pada detail ini teman-teman bisa lihat ya untuk waktunya 6 detik untuk resolusinya full HD dan untuk eh fps nya ini frame frame ratenya 60fps ya nah terus gini gini caranya ini kita hapus dulu ini kita hapus caranya seperti ini sebelumnya teman-teman harus install software tambahan itu yang namanya Adobe Media Encorder sesuai versi Adobe Premiere Pro nya yang pasti jadi di sini kan misalkan Adobe Premiere Pro 2019 otomatis Adobe media encorder yang saya miliki memiliki versi yang sama pula yaitu 2019 jika teman-teman sudah install Adobe Media Encorder sesuai dengan versi Premiere Pro nya teman-teman bisa langsung pergi ke file kemudian di sini ada project setting di sini kita pilih yang ingest setting ini kita klik kemudian di sini ada keterangannya kita pilih yang ingest setting kita centang pada bagian ingest ini kemudian di sini kita pilih copy and create proxy untuk preset nya ya otomatis kita pilih yang resolusinya paling rendah ya di sini ada 1024x540 ini sudah yang paling rendah kita klik kemudian untuk file proxy nya itu biasanya saya sendirikan kenapa saya sendirikan jadi ketika kita sudah selesai melakukan editing pada footage tersebut kita bisa hapus proxy nya tanpa menghilangkan footage asli kita gitu oke jadi di sini proxy destination nya saya klik oke kemudian saya pilih course location choice select nah itulah pokoknya oke kemudian di sini saya gunakan yang data satu kemudian pada proxy Premiere nah ini udah ada folder nya kita klik select folder nah seperti ini jika sudah kita bisa langsung saja klik OK nah setelah itu kita langsung copy atau drag semua ini sekalian musiknya kita drag ke sini boom dan kita tunggu otomatis nanti Adobe media encoder itu akan muncul nah ini media encoder nah dia akan muncul kemudian dia akan memproses semua footage yang kita masukkan ya kita harus sabar menunggu dulu tapi bagi saya footage sih menunggu nggak terlalu lama ataupun menunggu lama nggak apa-apa yang penting pada waktu kita melakukan editing animasinya animasinya atau mengotak-ngatik footage nya itu ringan kalau kita preview gitu loh dan bagi teman-teman yang ingin melakukan donasi teman-teman bisa langsung pergi ke sociabuzz.com slash risalermawan slash support terima kasih bagi yang sudah donasi semoga rezeknya makin lancar oke jika sudah kita minimize langsung oke sudah kemudian kita tinggal melakukan editing animasinya oke terima kasih semoga video ini memberikan manfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya komen komen terus apa lagi share like sekarang sambil terima kasih Terima kasih.